Intro Sebuah mobil damtrek menabrak warung rumah makan Padang dan satu unit mobil minibus dan sepeda motor yang parkir di pinggir jalan lintas Sumatera Utara Asahan. Kecelakaan terjadi di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yang dikemudikan Riyadi, warga desa Sidomulyo, Kabupaten Asahan. Kani telah kalantas Polres Asahan Ibda Muhammad Roni mengatakan mobil barang truk yang datang dari rantau perapat menuju medan sempat mengalami oleng dan langsung menabrak mobil yang berada di depannya yang sedang mundur. Supir truk berusaha mengerem mobil tetapi rem truk tersebut belum sehingga supir langsung banting setir ke kiri dan langsung menabrak sebuah rumah makan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kejadian pada hari Jumat, tanggal Kepalanan November 2021, sekitar pukul 12 siang. Jadi pada saat itu, mopar truk bersebisi kuali sel yang dikemudikan oleh Riyadi berjalan dari arah pisaran hendak menuju medan. Pada saat di TKP, pengemudi melihat ada sebuah kendaraan yang mundur, hendak memasuki jalan utama. Melihat itu, pengemudi mobil truk mau mengerim. Ternyata ketika dilakukan pengeriman, remnya kosong atau rem blong. Sehingga dia mengambil inisiatif mengarahkan kendaraan mobil truknya ke kiri jalan. Sehingga pada saat dihindarkannya ke kiri, langsung menabrak satu unit mobil minibus yang di depan minibus ada sepeda motor dan kemudian tertabrak ke warung. Dari Esahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!